Tetangga kamu, si tukang gosip yang menggosipkan negatif kamu, sekarang menerima balasan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tetangga kamu yang sering gosipin kamu Sekarang menerima balasan Nah, balasan yang seperti apa yang akan terjadi Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan seperti apa yang akan terjadi Queen of Cup Ini memang merupakan hal yang cukup baik Ini memang merupakan hal yang cukup positif Yang akan terus terjadi pada posisi diri kamu saat ini Memang terkadang juga ada beberapa masalah ini Ada beberapa masalah itu Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Yang akan terus kamu rasakan Dengan tetangga kamu ini Jadi memang tetangga kamu ini juga betul-betul akan menguras energi Akan menguras tenaga Tetapi kamu juga harus bersyukur Kenapa? Karena walaupun kamu berada dalam satu keadaan yang dimana energi kamu terkuras Dengan orang-orang ini Tapi kamu masih tetap bisa sabar Tetap bisa untuk tenang gitu loh Untuk menyikapi Semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya, saya rasa ini juga merupakan hal yang Saya rasa juga cukup positif Merupakan hal yang saya rasa juga cukup positif sekali Bahkan, kenapa kamu tidak membalas perbuatan buruk mereka Dengan hal yang buruk juga Tapi juga memang di satu sisi yang lainnya Kamu harus bisa untuk lebih membuktikan Terkait dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Artinya, kamu tidak usah terlalu mudah terprovokasi Tidak usah terlalu mudah terpiju Dengan beberapa keadaan-keadaan yang akan dilakukan oleh orang itu Karena apa? Karena memang posisinya Kamu pun juga harus bisa untuk lebih fokus dengan apa yang saat ini sedang kamu kerjakan Saat ini, kamu sedang mengalami beberapa pemulihan yang baik Akan selalu saja Ada beberapa pemulihan-pemulihan yang luar biasa Di dalam posisi diri kamu Jadi ya, apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Kamu juga harus bisa untuk lebih merasakan adanya hal-hal yang baik Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian, posisi yang terjadi Terus bersyukur juga Karena apa? Rezeki kamu itu terus bertambah Walaupun memang juga ada masalah dengan Si A, si B, si C, dan sebagainya Tapi kamu juga terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang terus bertambah Dan dengan adanya Rezeki-rezeki yang terus bertambah Tentu ini juga merupakan hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu Dan bahkan orang ini pun juga iri gitu loh Dengan kebaikan rezeki yang kamu terima Jadi memang dia pun juga akan terus mencari masalah Dengan kamu Nah, kenapa dia terus mencari masalah? Ya, karena memang pada dasarnya Dia itu iri Dengan apa yang memang menjadi pencapaian Yang ada di dalam diri kamu saat ini Karena apa? Ketika kamu dalam kondisi yang ngepres Dalam kondisi yang kepepet Kamu terus mendapatkan Kebaikan-kebaikan rezeki yang sempurna Sehingga ketika kamu mendapatkan Kebaikan rezeki yang sempurna Tentu ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan Hal yang bagus di dalam diri kamu Tetapi memang risikonya Yang namanya hidup bertetangga Itu kan juga pasti Ada beberapa tetangga yang julid Ada beberapa tetangga yang selalu saja memicu masalah Tapi di sini yang terjadi adalah Dia akan terus mencari masalah dengan kamu Tapi tanpa disadari Dia juga akan mendapatkan masalah Jadi ini betul-betul ada sebuah keadilan Yang akan kamu dapatkan Orang ini akan terus mencari masalah dengan kamu Tapi di sisi yang lainnya Dia pun juga akan terkena masalah Jadi posisinya adalah Kamu di sini harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa kamu harus bersyukur? Karena betul-betul ada keadilan Yang bisa kamu terima Ada keadilan Yang bisa kamu dapatkan Pada posisi saat ini Sehingga apa? Kamu sebentar lagi Akan melihat tetangga kamu yang sering gosipin kamu negatif Ini akan tertimpa Beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika Dan juga akan tertimpa Beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Sehingga kamu pun juga jangan sampai terlalu khawatir Jangan sampai terlalu takut Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Karena semuanya pun juga dalam kondisi yang aman-aman saja Semua dalam kondisi yang masih baik-baik saja Jadi kamu juga jangan sampai ada khawatiran-kehawatiran yang nantinya Malah merugikan bagi diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian kamu pun juga tidak usah terlalu terfokus Dengan beberapa hal-hal yang tidak begitu baik Yang disebabkan oleh orang ini Karena situasi yang terjadi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih paham Dengan keadaan-keadaan yang kamu rasakan Atau juga perjalanan kamu Dalam sisi rezeki Terus bisa untuk memiliki Keadaan-keadaan yang baik Dan juga memiliki Keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam diri kamu secara Keseluruhan Jadi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan situasi-situasi yang positif Yang terus ada di dalam diri kamu Dan bahkan kamu pun juga terus merasakan Ada beberapa kemudahan-kemudahan yang baik Sehingga dengan kamu bisa merasakan Adanya beberapa kemudahan-kemudahan yang baik Tentunya juga akan bisa untuk memberikan Satu hal yang positif Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi saya rasa kamu juga jangan sampai terlalu cemas Dengan beberapa hal yang ada Terlalu cemas Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Di dalam posisi kamu secara Keseluruhan Dan yang jelas pada situasi saat ini Kamu harus bisa untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dan juga mensyukuri Dengan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Yang terus membaik Dan orang ini Akan tertimpa masalah dari orang terdekatnya Artinya apa? Dia akan tersakiti oleh orang terdekatnya Sehingga bahkan kamu sebentar lagi Juga akan melihat bagaimana Orang yang gosipin kamu negatif Akan mengalami masalah Dan juga akan mengalami Problematika Dengan orang-orang yang ada di dekat dia Dan bahkan kamu dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu juga akan bersyukur Karena apa? Memang betul-betul ada keadilan Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya apapun yang terjadi Kamu akan memiliki hal yang baik Dan kamu juga akan memiliki Hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa ini merupakan Energi yang bagus Kamu bisa menyikapi Semua hal yang ada dengan baik Dan kamu bisa menyikapi Semua hal yang terjadi Dengan sebaik mungkin Dan kamu juga akan beruntung Sebentar lagi Mampu untuk melihat Orang yang menyakiti kamu Orang yang menzolimi kamu Akan tertimpa Beberapa permasalahan Jadi ya kurang lebih seperti ini Situasi yang ada Sekian terima kasih Jadikan sebagai motivasi Jadikan sebagai kehati-hatian Ketika ada hal yang negatif Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman yang beruntung Menemukan video ini Semoga apa yang menjadi harapan Kamu dapat terwujud Dalam waktu dekat ini